Halo, apa lagi sama aku di Binda? Aku lagi ada di Borahe Cafe bersama Bisa Sikri, ownernya Borahe Cafe Eh, owner! Khusus aku pakai bawa yang bora-bora nih Langsung pengen gue minta Nah kali ini aku mau bikin video ngasak sama Jihan Karena kita dua kemuk banget ya kan? Jadi kita mau masak kemuk banget Gak gitu? Armi Armi banget ya Kita mau masak dan Aku bakal nanya-nanya sama Jihan Aku juga banget ingin nanya Tentang Borahe Cafe Pertama bahannya, aku ada ini Ayam Pastinya Terus kita rendeng dulu pakai susu Oh, susunya buat marinit ya? Iya, oke Biar udah pakai susu Aku ada... Sini-sini pakai pot Kalo ganti warna lo, boleh? Biar buncu aja ya? Iya, biar ada warnanya aja gitu Terus kita bikin ini dulu deh si sausnya Bikin saus marinitnya Pertama Pakai gocujang, kayak udah pasti nggak sih? Cujang udah pasti Kelar ya Oke Gocujang itu nggak terlalu pedes sebenernya guys Iya kan? Kalo yang aslinya Kalo misalkan mau pedes tinggal tambiin gocugaru lagi Atau bawa cabai Bahkan tapi gocugaru aja nggak pedes-pedes amat nggak sih? Karena aku cemen Jadi gocugaru gua tetap udah pedes lagi Ini gocugaru Tadi gocujangnya 3 sendok Eh kucing! Bukan gue yang mata Terus gocugarunya Cukup nggak kira-kira? Cukup yaudah Tadi mau dua Gapapa sih Paling minum ntar ya Cukup Terus ini Pakai Apa namanya? Lada Black pepper Terus Satu sendok makan Minyak wijen Kenapa gue gemuteran? Belum makan guys Serius? Emang gue belum makan? Itu apa? Oh minyak wijen Minyak wijen sih harus sih Iya betul Karena kalo misalnya Gampang banget bikin masakan kona tuh Masakan enak tuh gampang banget juga Iya Minyak wijen tuh juga langsung enak banget Kalo aku biasanya bikin telur dadar aja Tapi minyak wijen Gue kasih minyak wijen biar lebih gurih, lebih wangi gitu Emang rasnya-rasnya masakan Cina Iya betul Betul Terus ini Soy sauce nya 2 sendok 2 sendok Sebenernya gue ngira-ngira Sebenernya jujur aja ya Ini belum pernah bikin loh Sumpah? Iya sumpah Jadi aku dari kemarin Collab-collab Masak itu semua yang belum pernah aku bikin Jadi gue udah lah Nggak eksperinkan aja gitu Soalnya aku tuh maling-males yang bikin konten Yang udah pernah aku masak gitu Oh iya iya Kayak nyapain banget Sekalian aja Jadi excited-nya dapat gitu Iya Ini mirin Jangan sedih mirinnya halal ya Baru mau nanya Karena kan kebanyakan mirin kan nggak halal kan Nah ini halal kok Yang merek key comment Kalau key comment aku ngebit loh Bisa kali Boleh oleh tap-in Iya betul Terus ini kong syrup Kalau nggak ada Sebenernya ini juga murah sih 30 ribuan Tapi kalau nggak ada bisa pakai madu Oke Terus gulanya Brown sugar 1 sendok rupanya Terus bawang putih Bawang putih 3 3 3 Aaaaaaah Hahaha Lebay Tantai Tantai Aibah2 kita sama-sama cancer Iya Jadi kita makanya cocok nih Satu kita sama-sama army Dua kita sama-sama suka awesome Oh iya betul Oh iya betul Betul-betul Tim Tomingse banget tuh Jadi kita kayak nyambungnya disitu Terus kita sama-sama cancer Terus sekarang sama-sama pengusaha kuliner Jadi saling merbagi cerita Iya Nah aku sekalian mau cerita nih Emang cerita mau Tanya-tanya Awalnya kenapa bisa tiba-tiba kepikiran Bikin borahe Nekat Itu bold Apa ya Maksudnya Itu nekat banget sih menurut aku Iya emang Nekat Nekat banget Impulsive sih sebenernya Jadi awalnya gara-gara Papa aku pengen bikin Coffee shop biasa gitu Karena kebetulan dekat rumah emang banyak coffee shop kan Di sini-sini tuh banyak coffee shop Jadi dia tiba-tiba pengen bikin kayak gitu juga Terus kayak malem-malem impulsive aja Kenapa gak gue yang ngejalanin? Kenapa gak pake ide gue gitu Terus kayak besok paginya langsung Pas malem itu langsung bikin PPT Langsung bikin presentasi buat bokap Biar ngejelasinnya Biar lebih jelas gitu Dengan visual segala macem Terus pah Mendingan dia-dia aja yang bikin Mendingan ide-dia aja Soalnya udah lama emang aku tuh pengen banget punya Coffee shop dari dulu tuh sering banget Minta beli mobil kombi tau gak Ya di iklan-iklan gitu loh Kayak dulu di iklan apa ya Kayaknya di iklan rokok deh Kayaknya yang jualan coffee Kilosofa coffee gitu ya? Iya kayak gitu-gitu Dari dulu tuh emang pengen banget punya si kombi itu Dan emang pengen banget punya cafe Terus tiba-tiba bokap kayak gitu Kayaknya gue aja deh mendingan gitu Terus sama bokap disetujuin Habis itu proses Itu langsung setuju tuh? Langsung setuju Langsung setuju Cuman setelah disetujui itu Banyaklah drama-drama yang terjadi Tapi untungnya bisa dilewatin sih Tapi kamu dari awal udah tau gak Kalo misalnya Itu Emang enonsenser gila sih Maksudnya Kalo udah mau ya udah Iya Dan gak minta tolong orang kan Iya betul-betul Kerjaan sendiri ya Jadi kayak Bener-bener dari awal tuh Udah tau bakal riski banget Udah tau bakal kayak Karena tadinya tuh banyak orang yang bilang kayak Kenapa gak k-pop secara general aja Jangan harus Exclusively buat BTS doang Satu Emang yang aku tau cuma BTS Karena emang aku k-pop nyipi Iya Jadi Gue gak mau ngambil resiko untuk sok tau Sok-sok tau dunia k-pop yang lain Padahal yang gue tau beneran cuma BTS doang gitu Terus kedua kayak Daripada gue sotoy Mendingan gue Fokus ke satu aja gitu Nah itu ntar gak tau deh Mau kayak gimana kek Mau ternyata yang dateng gak banyak kek Karena kan kalo misalnya masalah perarnian ini kan Ada orang yang armi banget Ada juga orang yang antis banget kan Iya gitu Jadi kayak emang Yaudah emang keimpulsifan Terus kayak Gue bisa kok Yaudah aku kerjain sendiri bener-bener dari nol Dari yang design Dari nyari tukang Dari nyari staff Dari nyari bahan-bahan Nyari menu Ngegodok menu Ngegodok asap Terus semua sendiri Karena punya trust issue Iya Itu aku dari awal Dari awal Wah gila ada armi Armi bikin armi waktu itu itu belum kenapa Iya belum kenapa Armi bikin cafe Ini orang nekat banget Gitu kan Karena kan Maksudnya aku juga dagang gitu Jadi kayak Sesuatu yang segmented itu Diski banget Susah Susah Makanya aku langsung nyamperin Pas tau Ternyata kamu cancer juga Ya ini udah pasti sih Maksudnya Maksudnya Pantosnya Cuma kalau mau gimana Pasti dihajar Ya nekat aja gitu Ntar mau gimana Kayak yang penting gue pengen ini Gue pengen ini sekarang Gue kerjain sendiri Sampai gue Kehabisan nafas Baru gue minta tolong orang Betul-betul Gitu Tapi lebih puas gitu kan Tapi lebih puas Karena Kalo misalnya kasih ke orang Terus nanti hasilnya gak bagus Ujungnya kita Ngerjain ulang gak sih Iya betul Ngerjain ulang Idealis kan Mas issue idealis Betul Betul Tapi kadang ngerepotin Kita kalau kayak gini Iya jadi ngerepotin diri sendiri Sebenernya sih Ya udah lah Jadi gak ada penyesalan gitu akhirnya Bener-bener Nah ini udah Tadi udah aku masukin si bawang putihnya Bawang putihnya Terus Bawang Bawang-bawang bay Yang pak Terus kalau Selama ini yang kesulitan kamu Apa lagi? Sebenernya sebelum ada Corona ini Jujur gak ada kesulitan Karena ternyata Armi super excited Sama tempat aku Terus pada suka Dari mulai tempatnya Makanannya Minumannya Pada suka Cuman setelah Corona Udah Kelar deh Jadi kayak Bener-bener Emang aku kan ngejualnya tempat gitu ya Iya betul-betul Kalau misal orang ngegojek Makanan yang ada disini Sebenernya di tempat lain juga ada Mungkin lebih dekat dari rumahnya Atau mungkin lebih enak Lebih menurah Itu pasti banyak Tapi kalau tempat kayak gini Emang cuma satu Waktu itu Ya kan Jadi Pas Corona gak ada Orang-orang gak bisa keluar rumah Orang-orang gak bisa nongkrong Yaudah Aku akhirnya tutup Sempet dua bulan Tiga bulan gitu Itu sih tantangannya Untuk tetep Ngegaji anak-anak Karena aku gak ngurangin pegawai sama sekali Sama sekali Aku tetep bayar sewa Tetep bayar operasional Dan bahan-bahan juga tetep disiapin Karena kan tetep buka di Grab sama bojekan Dan itu Lumayan ya Engat Itu tambahan Tetep kuras kuat Yang penting Yang penting Jalan aja terus Karena emang tetep Gue harus Ngadepin konsekuensinya Iya Dan itu Karena aku juga ngalami itu Karena aku udah 4 tahun Tapi tetep aja gitu kan Tapi Kayak Apa Karena Karena semuanya juga ngalamin Jadi kita lebih ini lagi Enggak sendirian kan Yaudah lah Orang-orang lain juga kayak gitu Kecuali kalo Kayak kita terpuluh Sedih jadi bangga Bener-bener Iya Dan untungnya juga Staff-sack aku pada mengerti sih Soal kadang ini Iya Meskipun kayak gitu Mereka tetep suka Kayak seminggu dua kali Tetep ke cafe Buat bersih-bersih doang Padahal tutup Terus kayak mereka juga Akhirnya pada saat itu Aku sama anak-anak Godok-godok resep baru Buat menu baru Gitu-gitu Terus bikin penawaran baru Jadi lebih kreatif sih Karena emang harus Tetep jalan Hidup tetep berjalan Life goes on Iya Mau gak mau harus dihadapin Yes Gitu-gitu Tapi emang kalo Buat dagang ya Yang namanya karyawan Emang Gini sih Penting kan Penting banget Punya karyawan yang beneran Jadi keluarga gitu Bukan yang cuman Dia sekedar kerja Cari duit Misalnya tiap bulan Dapet gaji udah Kelar Dan itu pasti bisa Bisa mendeteksi gak sih Sebagai cancer Iya Sebagai cancer Punya intuisi yang Kuat tuh kayak Gue tau nih orang Kayaknya manfaatin doang lagi Gitu Kalo ada point-point negatif Maksud kayak Hmm Something bad Hapen Mending gue kerja sendiri Mending bayar dagang Daripada gue ngebayar orang Yang akhirnya Lama-lama jadi Nge-reportin juga Iya bener Setuju banget Jadi tadi aku udah masukin Jahe Berapa banyak tuh tadi? Jahe cuma sejempol Jempolnya siapa terserah Sejempol Udah bawang bambanya sih Udah gue masukin Terus Tambah Yang kita siapin lagi Ternyata udah si Apa namanya? Ubi Ubi Sekarang wortel Makanannya jungkuk Kalo nggak ya? Iya bener Ini soalnya dia ujungnya Sepotong Iya Kita memotongin si wortelnya Kita potong Julienne aja Julienne tuh Nah aku juga bisa masak sebenernya Cuman masak tradisional aja gitu Kayak Semau gue Yang penting enak gitu Makanan Kalo Kak Dini kan udah Karena udah sempet ikut Masterchef Berarti udah Dapet teori-teorinya lah ya Sempet sih Aku Itu juga sebenernya Kalo yang teori itu Kita belajar sendiri Oh gitu? Jadi aku belum sempet Kayaknya mereka juga emang Dapet Dapet cooking class itu Pas akhir-akhir deh Ya udah Dapet besar gitu Baru dapat cooking class gitu Oke Sampai aku Berarti belajar sendiri dong? Iya Semua belajar sendiri Jadi karena kita kan disana Gak boleh pegang HP kan Jadi yaudah kita kan Pelajarannya Kalo misalnya yang ini Kalo lagi gabut Gak megang handphone tuh Gimana ngapain? Ngobrol? Wow Kebayang gak? Kebayang gak? Aku gitu Kayak yang Kayak not relate Makanya Tapi sempet berapa lama sih Kak? Di Karantina Kalo Pratal itu Kayaknya sebulan deh Sebulan Aku Tapi jujur ya Bukannya apa-apa Aku tapi udah ngomong sama yang lain Gue gak bisa gitu Lama-lama gitu Iya Karena apalagi aku kerja Kan gak ada tim kan Dan punya tanggung jawab kan Punya tanggung jawab gitu Jadi Gue gak bisa lama-lama Tanggung jawabnya bukan satu lagi Kak Dini Iya Tapi kan cuma satu ini Terus sama 4 anak-anak itu gitu Kalo Kak Dini tuh banyak cabangnya kan Entah itu punya orang Entah itu franchise atau apa Tapi tetep aja Kak Dini yang memang mega franchise Berasa buron kalo misalnya Gak megang HP kan Iya bener-bener Susah diungungin gitu Akhirnya Makanya aku Ya gak sedih sedih banget Iya bener-bener Karena aku gak mau Gak mau maruk juga kan Kayak ikut Masa juga ini juga Kayak Tapi alhamdulillahnya Kehadirannya Kak Dini itu Meskipun cuma sebentar Tapi bener-bener ikonik banget Sampe Sampe Kayak mohon maaf nih Kayak ih Langsung kayak Temen gue lagi Dia kenal kan anggap gue temen gak ya Langsung kayak gitu Kayak ih temen gue lagi Yang viral gitu Cuma itu aku tau gak sih Aku bener-bener anxious banget Sebelum itu tayang Karena aku malah takut apa dihujat Iya aku liat tuh Kalau Kakak kan postingannya dikosokan ada Iya kan Takut banget banget Karena kan kita gak tau ya Orang kamu aja yang sebaik ini gitu Ada yang muja gitu kan Makanya aku Gue takut banget Kayak Karena itu sebenernya bukan inisiatif aku Karena lo kerja disitu Jadi kayak Gue takut banget Takut banget Aku ngomong ke semua Temen-temen aku yang tau gitu Gue takut banget Beneran gue takut Takut tiba-tiba Maaf banget kalo misalnya Gue malu-maluin kan Gara-gara gue dihujat Se-Indonesia ya Karena gue gak tau nih Reaksinya kayak apa gitu Karena kita gak tau gitu Iya bener-bener Makanya pas itu aku bener-bener kaget banget sih Sampai segitunya Tapi ada gak yang komen negatif Yang kayak Misalnya kayak Aduh Panjak deh Gara-gara Itu aku Entah 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 itu Aku gak kebaca Atau Ya gak tau sih Atau emang gak ada Cuma aku Alhamdulillah gak nengu Aku udah ngotong Sawi Iya sawi kan Iya sawi daun bawang Sama sekarang kol Nah sekarang Disini kita sudah selesain ya Belum maksudnya Sudah selesai Sudah selesai Kita potong-potong lagi ya Baru Kita ngomong masak Nah ini ayamnya sudah dimarinasi Kita potong Tadi harusnya potong dulu sih lupa Ya udah ngomong Dibotong kayak bite size gitu Baru Baru nanti kita campurin ke si Ininya Salsu Ini udah dipotong-potong Si ayamnya Terus sekarang masukin Dan udah dibuang juga susunya Iya udah dibuang juga Jadi Masukin yang si Masukin yang si Wanginya aja udah enak banget Yang Padahal dari sekian banyak Kayaknya minyak wijen tetap-tetap Iya Makanya minyak wijen tuh emang The key The key Pertama ininya dulu Bukan Ubi Karena ubi nya biar matang dulu Sedikit tar aja Pakai apa? Pakai minyak gak? Enggak Oh enggak Oke Kebetulan ini kompornya kompor listrik Jadi Bunyi Gitu Gak terlalu heboh Tapi panas kok dia Gitu Ini kan Tapi dia gak heboh Yang kayak Gitu Jadi tanpa minyak Tanpa air ya Dan kita harus ngetel My time live performance Gitu dia panas Itu kita yang panas Gitu Maaf Jangan expect ada ASMRnya Ntar masukin aja kak Shhh 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 Nah lalu kita masukin si ayamnya Pulang Btw aku juga mau nanya deh Awalnya kakak tuh punya grup ARMY di WA tuh gimana sih? Aku tuh gak tadinya tuh aku kena salat tadi tuh gara-gara staff aku Gila Gila kalo dia punya grup ARMY Serius Terus kayak Ih seru banget Awalnya gimana sih? Gara-gara aku kan emang temen ARMY kan dikit banget Karena aku emang suka ngebalas-balasin DM gitu Ah kalo lu salah ngobrol dengan ADN ya aman juga ya gitu Maksudnya Carinya susah gitu Terus kayak Siapanya mau Aku langsung di story Siapanya mau ikut grup aku gitu-gitu kak Iya gak sih? Iya kan? Terus gue nanya Terus abis itu Nanti aku kirim link-nya ya Iya Aku kirim link-nya Jadi aku bikin Ada beberapa yang followers yang udah sering ngobrol Jadi diinval-inval-inval akhirnya jadi rame Iya Seru banget soalnya kayak udah punya geng sendiri gitu kan Kamu juga kan awalnya sendiri kan Waktu awal pertama kali jadi ARMY tuh Ada sih sepupu aku yang juga k-popers Tapi gak specifically suka sama BTS doang Dia mau fan gitu loh Jadi aku bener-bener gak ada temen Bener-bener gak ada temen buat sharing Gak ada temen buat cerita-cerita langsung Maupun online ataupun offline Karena dulunya tadinya aku tuh kontennya juga cuma beauty vlogger doang Cuma makeup-mecap doang Nah terus era aku dari beberapa beauty vlogger Ada saudaranya dia yang ARMY itu Kak Furi Oh iya 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 Aku follow dia deh tuh gitu Nah lama-lama jadi Karena aku mulai bahas BTS di sosnet aku Udah mulai bertumpul deh banyak banget ARMY tuh Bener sih kayaknya aku juga pengen bikin deh kayak gitu Iya ngasih tau Karena aku yang uploadin apa? Update Iya Karena mereka lebih update gitu Iya sih bener Aku sekarang karena disini ada staff aku yang emang ARMY juga Jadi dia sih yang gak suka Iya 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 Kau udah liat ini belum Kau udah liat ini belum Susah kan ngejarin konten BTS tuh Kamu konten makeup itu udah di dalam? Dari 2015 2015 Jadi 2015 itu ceritanya lagi semester 5 Kuliah aku tuh HI Oh Dan di semester 5 itu aku lagi Wah lagi hektik-hektiknya dia bikin paper segala macem Akhirnya nak gitu Terus bosen Kebetulan emang aku suka makeup dari dulu Dari TK tuh emang ganjen emang apa Seperti dari TK tuh gue udah kayak Anak-anak lain masih mau pake lip balm Aku tuh udah pake lipstick merah Kedateng ke.. Sumpah Jadi foto-foto aku di ulang tahun temen-temen aku yang masih enak kecil tuh gue kayak lipstick merah Sama eyeliner Sumpah kayak emang seganjen itu dari dulu gitu Terus akhirnya aku Oh gue kan lagi makeup nih Buat nge-healing Buat ngalihin dari dunia perkuliahan Aku bikin konten untuk makeup Dari situ langsung diajak Kau komunitas Indo Beauty Vlogger namanya Awalnya kan aku bikin konten BTS itu Gara-gara aku selesai nonton konser Banyak yang nanya kak gimana pas saya nonton konser Kak gimana aslinya BTS gitu Akhirnya aku bikin konten itu lah Terus ternyata meledak Baru dari situ orang-orang Mengenang aku sebagai beauty vlogger yang ARMY Itu di 2018 Oh kamu udah ARMY 2018 ya? Iya 2018 awal Ini tuh padahal gak dikasih air Gak dikasih apa loh Tapi jadi ada Ayangnya ngeluarinnya Iya bener-bener Dari sayurannya juga kali ya Sekarang Kedih aku udah nyobain sih kamu nyobain dulu gak? Kira-kira kurang apa-kurang apa Gak apa-apa Gak apa-apa kayaknya Kedih aku gak pake Gak tenang banget kok Dari tadi udah di seasoning namanya gak apa enggak? Emang udah? Iya gitu aja Tapi kalo misalnya kamu kurang asin atau kurang apa Enggak lagi pas? Iya Pedasnya juga masih oke kok Gak cobain ayangnya udah Make teman-temannya kita Tersisi Capek Gue baru gak ngomong lagi Terus kayak harus dilutupin gak? Kita coba yang tutup gak sih? Tutup panci Oke jadi ditemukan Karena makannya dikirim Oh iya bener-bener Iya bener-bener Jadi bener-bener menurut aku rasanya ekstraksi banget Karena dia gak ada air lagi Iya Dia bener-bener keluar dari si airnya Nah tadi sini Ini kita tambur lagi Canti Wow Kita tinggal tunggu ini Mau buat mulele Wuuuuh Tentat Padahal ini baru sekali nyoba loh Banggara Banggara Sudah jadi guys Yes Yeay akhirnya sudah selesai Maksudnya kita sekarang waktunya untuk makan Tapi sebelumnya Aku mau namburin terakhir tadi lupa Oh iya Si Nur Cantina Ini kita kayak channel mukbang gak sih? Iya nanti Nanti segini doang Cuman mulutnya doang Sampai suara-suara Wuuuuh Harus di zoom nih Gini-gini Jadi aku juga bingung secara mana Tapi kayak Ini ayam Oh iya Iya gitu deh Ini kental-kental di dalemnya Kalau aku tuh makan ayam Cuman daging doang Jadi gak suka yang ada Tulang Tulang ya Jadi aku cuma Orang-orang normalnya gitu kak Emang gue aja yang gak normal kayaknya Jadi emang beneran nyari yang daging doang Makanya biasanya makannya dada Tapi kalau pun paha juga yang daging doang Wow panas Kayak aku lebih suka ayam paha Gak boleh dada Emang orang normalnya gitu Jadi orang tuh suka berebutan paha Kalau aku kayak Hmm aku sih sukanya dada gitu Bagaimana? Tadi baru ubi ini doang Dan ubinya ternyata matang dengan si Purna Hmm Padahal tadi Kayak agak-agak Meragukan gitu Karena belum panas kan Hmm Enak ya Ayamnya masih juicy banget Bener kayaknya gak bener sih Gara-gara susu juga Iya Jadi menurut kamu ini approve Berhasil? Approve, berhasil Dan kayaknya aku bakal coba masak yang ini juga Hmm Jadi buat kalian yang mau Ngobain Tapi kalau berhasil juga Tek kita dulu Iya bener Ya bener Kalian pasti tahu Emang benerannya cocok menurut kalian Dengan resep-resep satu Bener 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 Hehehe Terus banget Jihan Sudah Mau Koleh sama aku Hmm Inakan tepatnya Indah ini Tepat ngebusin Thank you juga udah diajak Koleh Nanti kalian kalau misalnya mau ngeliat Kak Dini didandarin semenor aku Kayak biasanya jadi beauty vlogger Nonton ke channel aku ya Dadah semuanya bye Bye bye